Bagaimana orang bekerja sebagai security pegawai minimarket dan lainnya yang kadang agak sulit untuk sholat jumat, apakah jika tidak bisa melaksanakannya termasuk udhur? Ini bagus pertanyaannya, maka jawabannya pada ekor yang dirahmati oleh Allah SWT, semestinya kalau dia muslim dia harus berusaha untuk berusaha sholat jumat. Dan mencari partnernya yang non-muslim agar bisa bergantian tak kalah sholat jumat. Karena Rasulullah SAW bersabda mentaraka sholat al-jum'a falathan taba'ullah ala kalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat jumat sebanyak tiga kali, Allah akan tutup hatinya. Maka hati-hati para ekor yang dirahmati oleh Allah. Taib Ustaz, itu satu, asal hukumnya seperti itu, dia harus berusaha mencari partnernya yang bukan non-muslim, yang non-muslim sehingga dia bisa sholat jumat. Yang kedua, pada ikhwah, apabila tidak ada partnernya, apakah menjadi satpam termasuk alasan syari'i yang diperbolehkan dia meninggalkan sholat jumat? Maka jawabannya, jika memang tidak bisa ditutup dan tidak bisa tidak ditinggalkan, kalau meninggalkan menyebabkan kerugian besar, maka pada saat itu tidak mengapa dia untuk meninggalkan sholat jumat. Kenapa? Karena akan mendatangkan kerugian yang lebih besar kalau seandainya dia sholat jumat. Wallahu'ala Tapi ingat saya katakan tadi, kalau tidak bisa ditutup, tidak bisa gantian, tidak bisa mendapatkan izin, maka pada saat itu seperti itu jawabannya tadi. Wallahu'ala Terima kasih telah menonton!